Hello, welcome back to my beauty clue Kali ini aku mau ngulas tentang masker kesukaan aku Yang udah aku pake mungkin sekitar kurang lebih 2 tahun Yaitu dari Freeman Tentunya kamu pasti udah tau ya masker-masker dari Freeman Kualitasnya seperti apa Dan ini adalah dari semua masker Freeman Ini yang paling aku suka Nah ini Golden Grain Brightening Mask Nah, aku pake ini tuh Aku sebenernya tujuannya untuk mencerahkan ya Hanya untuk mencerahkan dan aku gak mikir dengan manfaat-manfaat lainnya Dan ternyata selain mencerahkan Ada manfaat lain yang aku rasain Yang selama ini aku rutin pake si masker Freeman ini Nah sebelum aku ulas Aku mau kasih tau packagingnya sedikit aja Untuk packagingnya sih standar ya Kayak masker Freeman lainnya dan kayak masker-masker kebanyakan Bentuknya tube seperti ini Ini isinya 175 mili Dan ini buatan Amerika Jadi emang bukan produk lokal sih Terus biasa aja sih tutupnya juga standar Kayak gini Terus ya dia dari plastik Untuk ukuran sebenernya dibilang Yang kecil juga enggak, besar juga enggak ya Biasa-biasa aja sih Dan gak begitu makan tempat juga sih Kalau kamu buat pake traveling Tapi kalau misalkan pengen lebih ringkas lagi Biasanya aku pindahin ke botol plastik kecil yang lainnya Kalau misalkan aku mau traveling Nah udah kayak gitu Kita lihat dari teksturnya Dari teksturnya sesuai dengan namanya Golden Grain ya Dan kalau aku lihat ini kan kayak jelly Kayak gitu Jadi ini tuh kayak Ini aku sorry banget ya kameranya Enggak begitu bagus Jadi enggak ketangkep Jadi kayak ada butir-butir Kayak glitter-glitter emas kayak gitu Dan si glitter emasnya itu pada saat diaplikasikan ke wajah itu Kayak lumer gitu Nyatuh ke kulit Dan untuk wanginya sendiri Kayak wangi-wangi jeruk ya Kayak wangi-wangi citrus kayak gitu Nah pada saat diaplikasikan ke wajah Yang pertama aku rasain itu dingin Karena memang teksturnya gel Dingin, adem Terus udah kayak kerasa ngelembabin aja Tapi aku gak tau sih ini efek dari masker ini Ataupun kamu juga mengalami hal yang sama Atau karena kulit muka aku sensitif Jadi aku tuh selama pake masker ini Setelah 1 atau 2 menit kemudian Itu tuh kayak ada Apa ya Ada sensasi cenat-cenutnya gitu Di beberapa bagian wajah gitu Tapi buat aku sih gak masalah ya Karena walaupun reaksinya seperti itu Setelah dibilas Aku gak ada kayak merah-merah Reaksi alergi Kayak apa yang merah Bentol yang biasanya Aku pake skincare gak cocok Biasanya kayak gitu Tapi ini gak Walaupun ya Agak cenat-cenut gitu Dan untuk pemakaiannya sendiri Ini 5-10 menit Nah karena reaksinya yang cenat-cenut tadi Aku juga gak Apa ya Gak bisa Lama-lama sih Pake si golden grain ini Paling lama 7 menit Jadi antara 5-7 menit Aku udah bener-bener pengen dibilas gitu Dan kalo misalkan Untuk Ngaruh gak sih Misalkan lama Atau sebentarnya pake masker ini Sama hasilnya Sebenernya Sama-sama aja sih Mau sebentar Atau mau di fullin 10 menit Hasilnya juga sama gitu Nah untuk hasilnya sendiri Aku bener-bener Suka banget sama hasilnya ya Karena Gak sekedar Judul Gak sekedar judul doang Untuk mencerahkan Dan ini tuh bener-bener Mencerahkan banget Kayak seakan-akan Kulit wajah itu Buat tingkat Lebih cerah Dari Warna yang Warna aslinya gitu Walaupun Bukan bikin putih Tapi bener-bener Bikin cerah Jadi seakan-akan Kayaknya muka aku tuh Disinarin sama neon gitu Ada cahaya Dan Itu tuh memang Efeknya tuh seperti itu gitu Dari si Golden grain brightening mask ini Ini tuh bener-bener Mencerahkan Dan Si masker ini kan Ditujukan untuk Dry skin ya Dan kulit aku kan Kering banget gitu Sekalipun kulit aku kering Sensitive Pakai ini Lembabnya itu Kayak malah Menenangkan kulit gitu Menenangkan kulit Terus juga melembabkan Dan Kalau misalkan Aku lihat Di belakangnya Jadi Selain untuk mencerahkan Ternyata dia Untuk mengencangkan juga Dan Memang sih Kalau misalkan Dipakai rutin Untuk Pertama-pertama Kayaknya tuh Kemuka gak begitu Kencang atau kayak gimana Tapi udah rutin Sekitar 2 minggu Pakai ini Kayak Muka tuh kayak lebih Foam aja gitu Lebih kencang gitu Ya walaupun Dia gak Bener-bener sepenuhnya Apa sih Menghapus garis-garis halus Di wajah Kayak skincare Enggak sih Cuman bener-bener Lebih enak aja gitu Jadi Setiap abis ini Terus aku pake makeup itu Makeup tuh Lebih tahan lama Dan Muka itu Lebih cerah Terutama Kalau misalkan Pake foundation Atau bedak Yang oksidasi Kan ada beberapa bedak ya Beberapa jam kemudian Jadi oksidasi Jadi malah lebih gelap ke wajah Nah tapi Kalau misalkan Sebelum makeupan aku pake ini Oksidasinya itu Malah gak ada gitu Jadi Si masker ini Kalau misalkan Aku pake Si efek cerahnya itu Kayak seharian Walaupun besoknya Ya balik lagi sih Gak begitu cerah Kayak Abis hari itu Pake masker ini Karena biasanya Masker yang lain Yang biasa Aku pake Ya gitu Jadi Cerahnya itu ya Pada saat setelah Dibilas cerah Tapi beberapa menit Kemudian Yaudah balik lagi Ke warna kulit Biasa Nah kalau ini Kayak Lebih Apa ya Setingkat lebih maju Wajah gitu Dan Yang aku rasain juga ya Tadi kan Selain mencerahkan Mengencangkan Disini juga kan Ditulisin Dari manfaatnya itu Dia bisa Mengontrol Bintik-bintik hitam Di wajah Gitu Dan aku pun Di muka Ada beberapa Bintik hitam Di wajah Dan rutin Pake ini Mungkin Gak bisa Instan Hasilnya Setelah pemakaian Sekitar Tiga bulanan Aku ngeliat sih Bintik-bintik hitamnya Mulai tersamarkan Tersamarkan Walaupun Memang Tidak Hilang sepenuhnya Jadi memang Kalau misalkan Kamu punya masalah Sama bintik hitam Kalau Jangan Bergantung juga Sama masker ini Jadi lebih baik Pake skincare lain Untuk Ngebantu Tersamarkan Atau Ngehilangin Bintik hitamnya Nah Untuk harganya Sendiri Menurut Aku Sih ya Lumayan ya Dibilang mahal Banget juga Enggak Sebenarnya murah Juga Enggak Jadi aku beli ini Di online shop Hampir Rp90.000 Tapi untuk Rp90.000 Dengan Rp175.000 Dan Makenya juga Enggak Mesti yang harus Segumpal Aku biasanya Cuman Sekitar Dua atau Tiga Pam Terus aku Olesin ke Wajah Udah cukup Bahkan Kalaupun tipis-tipis Juga dua Apa ya Dua Pama aja Udah cukup sih Menurut aku Gitu Karena Aku pernah Nyubahin Gitu Kalo aku pake tipis Sama aku pake tebel Hasilnya tuh Sama Gitu Untuk Pemakaiannya Sendiri Ini gak bisa Sering-sering Biasanya aku Pakainya Satu Sampai Dua kali Dalam Seminggu Dan Aku Biasanya Pakainya Kadang-kadang Pagi hari sebelum Makeupan Atau Biasanya Diseling Misalkan Dalam Satu Minggu Misalkan Hari Senin Aku Pakainya Sebelum Makeupan Sebelum Mengantor Nah Nanti Di hari Rabu Tadi hari Kamisnya Di pemakaian Kedua Dalam Satu Minggu Aku Pake Sebelum Tidur Jadi Apalagi Apalagi Kalo Pakainya Sebelum Tidur Jadi Pakain Facial Foam Terus Pakain Masker Ini Terus Sudah Gitu Dibilas Terus Pakain Tambah Lembab Tambah Cerah Juga Nah Selain Si Golden Green Semuanya Freeman Banyak Varian Lainnya Memang Belum Semua Aku Coba Tapi Kalo Buat Kamu Yang Mencari Masker Yang Bener Buat Mencerahkan Wajah Dan Lumayan Awet Cerah Untuk Seharian Apalagi Sebelum Makeup Aku Rekomendasi In Banget Si Golden Green Ini Tapi Kalo Misalkan Kulit Wajah Kalian Sensitif Kayak Aku Mungkin Kalian Bisa Share In Jarnya Dulu Takutnya Kaget Sama Sensasinya Yang Agak Cenat Cenut Dan Kalo Misalkan Kulit Kalian Kombinasi Atau Berminyak Menurut Aku Gak Masalah Pake Masker Ini Pake Ini Gak Berminyak Dia Lembab Bukan Bikin Berminyak Glowy Jadi Bener Bener Kelembapan Di Itu Aja Oh Iya Sorry Untuk Yang Ininya Komposisinya Sorry Ketinggalan Nah Komposisinya Sendiri Kalo Aku Highlight Ada Niacinamide Yang mungkin Bikin Ke Wajah Lembab Terus Juga Ada Ekstrak Buah Pisang Terus Juga Ada Ekstrak Buah Pepaya Juga Ada Buah Raspberry Dan Masih Banyak Kandungan Lain Yang Kandungan Kandungan Alami Terus Kandungan Lain Yang Aku Pun Gak Paham Banyak Nama Ilmiah Dari Kandungannya Menurut Aku Bagus Bagus Untuk Harga Segini Oke Paling Itu Dari Aku Kalo Misalkan Kalian Punya Pengalaman Yang Sama Tentang Masker Freeman Golden Green Brightening Mask Bisa Share Di Kolom Komentar Atau Misalkan Ada Pertanyaan Kamu Juga Bisa Coba Di Kolom Komentar Nanti Aku Jawab Satu Satu Oke Itu Aja Dari Aku Thank you So Much For Watching And See you On My Next Beauty Clue Bye